Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang arti dan fungsi dari huruf I dalam Tok Pisin. Dan sekarang pada tutorial ini, kami akan memberikan beberapa contoh-contoh kalimat yang menggunakan huruf I ini, agar teman-teman dapat lebih mengerti dan memahami arti dan fungsi, serta cara penggunaannya di dalam kalimat. Untuk itu, video tutorial ini akan kami beri label sebagai part 2 dari video tutorial sebelumnya, yakni, mengenal arti dan fungsi dari huruf I dalam Tok Pisin. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke contoh-contoh kalimat, kami ingin memberi sedikit keterangan tambahan bahwa pada tutorial sebelumnya, kami sempat mengatakan bahwa huruf I, ketika diterjemahkan sebagai kata yang, itu digunakan dalam bentuk kalimat tanya. Namun kami tidak memberi keterangan lebih lanjut lagi bahwa, huruf I, ketika diterjemahkan sebagai kata yang itu, tidak hanya digunakan dalam bentuk kalimat tanya saja, tetapi bisa juga digunakan dalam bentuk kalimat-kalimat biasa, atau kalimat pernyataan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa contoh kalimat dengan menggunakan huruf I, yang memiliki arti sebagai kata yang, agar teman-teman bisa lebih memahami bentuk penggunaannya dalam kalimat. Misalnya seperti ini. Wanem samting ikamab. Artinya adalah, Apa yang terjadi? Atau apa yang sedang terjadi? Ini salah satu contoh penggunaan huruf I yang diterjemahkan menjadi kata yang, ketika digunakan dalam bentuk kalimat tanya. Kita lanjut lagi ke contoh kedua. Di sini kita balik. Terjemahan dari Indonesia ke Tok Pisin. Misalnya, Dia yang akan tinggal di rumah itu. Dalam Tok Pisin, M.I. by Staplong Dispelah House. Pada contoh ini, kata yang diterjemahkan dengan huruf I, namun bukan dalam bentuk kalimat tanya. Kita buat lagi sebuah contoh. Saya yang melakukannya. Dalam Tok Pisin, M.I. Wokim Em. Sayalah yang telah membuatnya menangis. Artinya, M.I. Yed Ibn Mekim Em Ik Rai. Atau bisa juga, M.I. Yed Tasol Ibn Mekim Em Ik Rai. Misalnya lagi, Perkataan apa yang benar? Dalam Tok Pisin, Wanem Tok Istret. Perkataan inilah yang benar. Artinya, Dispelah Tok Tasol Istret. Dari enam contoh ini bisa cukup jelas ya? Ya, fungsi dari huruf I ketika diterjemahkan menjadi kata yang itu, tidak hanya digunakan dalam bentuk kalimat tanya saja. Bisa juga dalam bentuk pernyataan, atau kalimat penunjuk, dan lain-lain. Baik, Sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Selain huruf I itu, tidak hanya digunakan dalam bentuk kalimat tanya saja. Huruf I ini juga bisa diterjemahkan sebagai kata sedang, atau kata tengah, atau kata lagi, ketika digunakan dalam bentuk adverbia, sebagaimana yang telah kita pelajari pada materi tutorial dasar part 7 sebelumnya. Misalnya seperti ini. M.I. Silip Now. Artinya adalah, dia sedang tidur sekarang. Atau, dia tengah tidur sekarang. Atau bisa juga, dia lagi tidur sekarang. Misalnya lagi seperti ini. M.I. Stab Long House Asde. Artinya adalah, dia tengah berada di rumah kemarin. Atau, dia lagi berada di rumah kemarin. Atau dia sedang berada di rumah kemarin juga sama saja. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa kata tengah yang dimaksud di sini, adalah kata tengah yang masuk dalam kategori adverbia. Bukan noun atau nomina, atau kata benda. Kalau kata tengah yang masuk dalam kategori nomina itu, dalam tok pisin disebut namel. Misalnya seperti ini contoh kalimatnya. Saya melihat dia tengah berada di tengah orang-orang yang tengah mengerumuninya. Dalam tok pisin. Nah, pada contoh ini kalian bisa melihat perbedaan dari kata tengah yang digunakan pada contoh ini kan? Ya, kata tengah yang ini adalah kata tengah yang masuk dalam kategori nomina, atau kata benda. Sementara kedua kata tengah yang ini, dan yang ini, adalah kata tengah yang masuk dalam kategori adverbia. Jadi, kata tengah yang masuk dalam kategori nomina itu, disebut namel. Sedangkan yang masuk dalam kategori adverbia itu, bisa diterjemahkan dengan huruf I ini. Tapi teman-teman masih ingatkan, bahwa kata sedang, tengah, dan lagi ini, tidak hanya bisa diterjemahkan dengan huruf I saja. Bisa juga diterjemahkan dengan kata istab, dan woklong. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada tutorial dasar part 7 sebelumnya. Jadi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu semua materi tutorial dasarnya, sebab semua materi yang kami berikan ini saling berkaitan. Baik kita lanjut lagi, misalnya seperti ini. Dia sedang makan pinang, atau dia tengah makan pinang. Dalam tok pisin bisa diterjemahkan seperti ini. M.I. Stab Kaikai Buai Atau bisa juga begini. M.I. Kaikai Buai Stab Misalnya kita buat lagi sebuah contoh seperti ini. Saya sangat suka melihat sapi-sapi yang sedang memakan rumputan. Dalam tok pisin, M.I. Hamamastrulong lukim ol bul makau, I. Woklong kaikai im ol kras. Pada kedua contoh ini, kata sedang dan tengah, diterjemahkan dengan kata istab. Lalu pada contoh yang kedua di sini, kata sedang diterjemahkan dengan kata woklong. Sementara huruf I di sini, diterjemahkan dengan kata yang Oke, sampai di sini bisa cukup dipahami ya. Baik sekarang kita akan masuk pada contoh-contoh kalimat terkait arti dan fungsi dari huruf I ini, ketika diterjemahkan sebagai kata adalah kata yang kata sedang atau tengah, atau kata lagi, serta ketika digunakan dalam bentuk kata kerja bantu. Di sini kita tidak lagi menggunakan contoh-contoh kalimat sederhana, kita akan coba menggunakan contoh-contoh kalimat yang lebih kompleks lagi. Sehingga kalian bisa memahami grammar tok pisin, serta memahami perbedaan antara grammar bahasa Indonesia dan tok pisin. Oke langsung saja kita mulai. Contoh pertama, Artinya, dia bertanya padaku, siapa yang akan pergi ke pasar, dan berbelanja bahan-bahan makanan. Contoh kedua, Artinya adalah, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, bagaimana air dapat masuk ke dalam buah kelapa. Demikian pula, kita tidak dapat mengetahui berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh Tuhan, untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya di dalam hidup kita. Contoh ketiga, Artinya, Kau pernah berjanji padaku untuk setia bersamaku seumur hidupmu. Namun sekarang mengapa kau pergi dan tinggalkan aku sendiri. Sio kasihan, kau telah menghancurkan hatiku. Contoh keempat, Mama baik rosnogut trulong mi, sapos olgetawok ino pinis yet, inap long night. Artinya, Mama akan sangat marah padaku, jika semua pekerjaan ini belum selesai sampai malam. Contoh kelima, Long olgetanait, Mi save prea biposlip, em ino because mi man bilong bilip. Nogat, Mi wokim em long tengkim longgat, because mi save olsem, mi inonap laib sapos inogat mari-mari bilonggat. Artinya, Di setiap malam, saya biasa berdoa sebelum tidur. Itu bukan karena saya orang beriman. Tidak, saya melakukannya untuk berterima kasih kepada Tuhan, karena saya menyadari bahwa saya tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Contoh ke enam, Time mama iku kim stab, mi halifim em long boy lim warah, bilong wo kim ti. Osem na, Time daddy ikambek longhouse, em iken kai kai na drink hot tea. Artinya, Ketika mama sedang memasak, saya membantunya untuk merebus air untuk membuat teh, agar saat bapak pulang ke rumah ia dapat makan dan meminum teh hangat. Contoh ke tujuh, Mi wo kabaut igu lusim em, Time em i am amas istab long pilim phone. Artinya, Saya berjalan pergi meninggalkan dia, ketika dia lagi asyik bermain HP. Contoh ke delapan, Em gi amanim gel pran bilong em long telephone, long talk awesome em i was was istab. Tasol true true, Em i pilim playstation stop, One time all poroman bilong em. Artinya, Dia membohongi pacarnya di telepon dengan berkata bahwa dia sedang mandi. Padahal sebenarnya dia tengah bermain playstation bersama teman-temannya. Contoh ke sembilan, Time me sleep is tap, Mino safe all some all still man, I been come inside long house belong me, Na all ikisim all be las something belong me. Artinya, Ketika saya sedang tidur, saya tidak menyadari bahwa para pencuri telah masuk ke dalam rumah saya, dan mengambil semua perhiasan milik saya. Contoh ke sepuluh, Long dispe labung, All weta i redim pelanti kaikai tumas, Na all man merihusat kam long dispe labung, All i kaikai im all geta kaikai, I gobel bilong all i pulap, Tasol all dispe la kaikai in no pinis yetu. Artinya, Dalam pertemuan itu, Para pelayan menyediakan banyak sekali makanan, Dan orang-orang yang datang pada pertemuan itu, Mereka memakan semua hidangan itu, Namun hidangan itu belum juga habis. Contoh ke sebelas, Dispe la mantasol husat mi minim, Time mystery long you awesome, Em isave go long house drink, Na drink plantibia tumas, I go in up em spak no good true, Na go back time to light i brew. Artinya, Orang itulah yang kumaksudkan, Ketika aku ceritakan padamu bahwa dia sering pergi ke bar, Dan meminum banyak sekali bir, Hingga ia mabuk berat dan pulang ketika fajar menyingsing. Contoh ke dua belas, Kusat bi long you pela isave dai long lap, Time you pela i what sim dispela pani movie. Long wanem, Long dispela program TV, All isave you sim all talk no good, All some something bi long pani tasol. Artinya, Siapa di antara kalian yang suka tertawa terbahak-bahak, Ketika kalian menonton film komedi itu. Sebab pada program TV itu, Mereka sering menggunakan kata-kata kasar sebagai bahan lelucon biasa. Contoh ke tiga belas, Em is tap long house taim mi go. Tasol taim mi iwok long go, Mi lukim em all some, Em iwok long redim umben, Na all to something bi long hukim pis. So, Ating em i go finis long hukim pis now. Artinya, Dia sedang berada di rumah ketika saya pergi. Namun ketika saya hendak pergi, Saya melihat sepertinya dia tengah mempersiapkan jala dan peralatan-peralatan untuk memancing. Jadi mungkin dia telah pergi memancing sekarang. Contoh ke empat belas, Wanem samting em i tok, Em i stret. So, You pela no ken ting ting olsem em i no stret olgeta. Long wanem, Dispela samting i kamap, Em yet ilukim one time i bilong em yet. Natu, Em i stret pelaman. So em bai nonap sutim tok, Giaman long dispelakot. Artinya, Apa yang dikatakannya itu adalah benar. Jadi jangan kalian berpikir bahwa itu semua tidak benar. Karena kejadian tersebut dia saksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Lagian dia adalah orang jujur, Jadi dia tidak mungkin bersaksi dusta dalam pengadilan itu. Contoh ke lima belas, Mi safe stret tumas long min bilong dispelakain pasin, Husat em i safe wo kim long yumi. Ating em i wok long ino lai kim yumi gen, Long stop long hia. Artinya, Saya sangat memahami betul arti dari perbuatan seperti itu, Yang sering ia lakukan pada kita. Mungkin dia sudah mulai tidak menyukai akan keberadaan kita di sini. Baik, Sampai di sini kita telah menyelesaikan materi terkait arti dan fungsi dari huruf I dalam tok pisin. Pada tutorial selanjutnya, Kita akan mengupas lagi segala sesuatu tentang grammar tok pisin lainnya. Dan ke depannya nanti kami akan coba memberikan beberapa contoh-contoh kalimat lagi, Disertai dengan tugas-tugas mungkin. Jadi, kami akan memberikan contoh-contoh kalimat dan teman-teman boleh mencoba untuk menerjemahkannya sendiri. Baik terjemahan dari tok pisin ke Indonesia, maupun dari Indonesia ke tok pisin. Oke, bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari tok pisin, Silahkan klik subscribe serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.